Dalam bahasa Arab, Shalom Aleykum itu Assalamualaikum. Jadi ada keserumpunan bahasa. Tapi kenapa ini di Indonesia jadi heboh? Baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel ini teman-teman. Nah kembali lagi dengan yang lagi viral akhir-akhir ini terkait pesantren atau pondok pesantren Al-Saitun yang lagi viral teman-teman. Nah di sini saya akan menekankan bahwasannya saya tidak akan membahas tentang apakah Pompest Al-Saitun itu sesat atau tidak. Tetapi kita lebih ke apa yang pernah dikatakan Panji Gumilang bahwasannya. dia pernah mengajarkan santrennya untuk menyanyikan lagu Yahudi teman-teman. Nah hal ini tentu saja mengundang pertanyaan dari kalayak masyarakat kita di Indonesia. Akhirnya Pak Bambang Nursena membuka suara atau menjelaskan hal terkait dengan hal ini teman-teman. Sebelum kita lanjut ke ceramah atau khutbah singkat dari Bapak Bambang Nursena. Nah kita lihat dulu nih alasan kenapa santri di Pompest Al-Saitun ini diajarkan atau malah diizinkan menyanyi oleh Panji Gumilang ini teman-teman. Nah sekali lagi saya memenekankan bahwasannya kita tidak berbicara tentang kasus yang terjadi yang menimpa dengan Pompest ini. Pompest ini sesat atau tidak tetapi kita berfokus kepada nyanyian Yahudi yang dinyanyikan pada santrinya. Dan kita lihat beritanya dulu guys. Panji Gumilang memiliki alasan sendiri dirinya meminta para santrinya untuk membawakan lagu Hefenu Shalom Aleyhim. Padahal lagu tersebut berbahasa Ibrani yang identik dengan salamnya orang-orang Yahudi. Panji Gumilang beralasan para santrinya diminta untuk menyanyi lagu Hefenu Shalom Aleyhim. Karena salam berbahasa Ibrani itu bisa digunakan yang merupakan salam orang Islam tidak boleh dilakukan. Ada pun saya menyanyikan karena itu bisa dilakukan. Kalau Assalamualaikum kan tidak boleh dilakukan. Padahal Hefenu Shalom Aleyhim itu sama dengan Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nada dan not-notenya. Ujar Panji Gumilang dalam program Kick Andy. Dalam kesempatan itu Panji Gumilang juga mencetukkan dengan bernyanyi sampai selesai. Mengenai kontroversi ini sejumlah tokoh di Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai bahwa lagu itu adalah lagu yang khusus dibawakan dalam ritual-ritual keagamaan orang Yahudi. Mengetahui tuduhan dari MUI tersebut Panji Gumilang langsung membela diri. Ia mengatakan bahwa tak semua lagu berbahasa Ibrani harus selalu dihubungkan dengan prosesi keagamaan. Dia kemudian memberikan contoh untuk menguatkan argumen tersebut. Coba tengok Ketel Afif, tak kalah turun dari pesawat. Anak-anak muda laki, perempuan menyanyikan lagu itu. Itu penyambutan, itu hal yang sama seperti salam kita ini. Sama dengan tak kalah kita mengadakan khutbah pakai Assalamualaikum. Bebet Panji. Nah teman-teman semuanya, itu yang kita lihat alasan dari Ketua Pompes Al-Saitun Panji Gumilang. Kita simak video Pak Bambang Nursena Sampai Selesai. Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini berbicara saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Apakah kalimat yang diucapkan Yesus kepada mereka ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Nah pada zaman Yesus, bahasa-bahasa yang dipakai itu ada minim tiga bahasa. Pertama adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi di zaman Yesus untuk membaca Alkitab. termasuk kitab Torah, termasuk kitab Nabi-Nabi, termasuk Masmur. Masmur itu adalah kitab pertama dari urutan. Kitab ketiga yaitu Ketubim. Yang kita sebut nanti dengan perjanjian lama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Aram. Bukan Arab ya, Aram atau Aramaik. Bahasa ini bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus dan para muridnya. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa klasik, bahasa kitab suci, maka bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari. Bahasa Ibrani itu misalnya Haleluya, Husiyahna. Kalau bahasa Aram misalnya, Husana, Maranata, Hakaldama, Talitakum, Eli-Eli Lama Sabaktani. Itu bahasa Aram. Itu juga dipakai sehari-hari. Dan yang ketiga bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah lingua frangka. Bahasa umum seperti kalau sekarang bahasa Inggris. yang dipakai di Kekaisaran Romawi, sebagian terluas adalah bahasa Yunani. Sehingga ketika Petrus pergi ke arah barat, dia melakukan pekabaran Injil dengan penerjemah. Yaitu bahasa Yunani. Dan masih ada satu, tapi bahasa ini minoritas. Karena hanya dipakai di lingkungan elit. Sebagai bahasa administrasi kerajaan. Yaitu bahasa Latin. Sensus penduduk saat itu dilakukan dalam bahasa Latin. Makanya sekalipun nama Ibraninya Yeshua Hamasyah, kalau di sensus pasti namanya Yesus Kristus. Karena itu bahasa Latin. Nah Bapak Ibu, kalau gitu Yesus mengucapkan salam itu bahasa apa? Kalau bahasa sehari-hari, dia pasti mengucapkan selomo lehon. Salam bagi kalian semua. Damai sejahtera bagi kalian. Selomo lehon atau selama lehon. Itu bahasa aram. Tapi kalau Yesus mengucapkan itu, di lingkungan yang lebih terbatas, pasti bahasa Ibrani. Shalom alaikum. Salam alaikum itu artinya sama dengan selama lehon atau selomo lehon. Dalam bahasa Arab. Yang paralel dengan bahasa Arab, bahasa yang datang di kemudian lagi, berkembang, pesat, menjelang lahirnya agama Islam, dan de-internasionalkan lewat ajaran agama Islam. Tapi sebelum itu bahasa Arab sudah dipakai sebagai bahasa nyanyian dan liturgi gereja di wilayah terbatas Syria sebelum zaman Islam. Karena itu sebagian besar prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam, itu prasasti Kristen. Contohnya misalnya, prasasti Umul Jimal, itu kira-kira pertengahan abad ke-6. Jadi kira-kira satu abad sebelum lahirnya agama Islam. Di situ ada ungkapan Allahu ghafara liulaih, Allah mengasihi keluarga ulaih, nama orang itu. Prasasti Jabat tahun 512, itu diawali dengan ungkapan Bismillah atau Bismi al-ilah, demi nama Tuhan. Manaf wa hani bar mar al-khois, manaf dan hani anaknya mar al-khois dan sebagainya. Lalu ada prasasti yang dikenal haran. Itu semua sebelum munculnya agama Islam. Tapi bahasa Arab nanti diinternasunalkan lewat agama Islam. Dalam bahasa Arab, shalom alaikum itu assalamualaikum. Jadi ada keserumpunan bahasa. Tapi kenapa ini di Indonesia jadi heboh. Baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Sekarang sedang dipanggil, enggak tahu prosesnya sudah sampai mana, sampai Pak Mahfud MD pun juga apa, menyuruh segera menuntaskan kasus ini. Gara-gara karena dia dianggap melakukan penistaan agama, penudaan agama. Tentu saya tidak perlu mengurusi urusan agama orang lain. Tetapi sejauh itu terkait dengan iman kita, kita mesti bersuara. Misalnya ya, beliau itu mengajarkan di pesantrennya yang puluhan ribu itu jumlahnya. Nyanyian dalam bahasa Ibrani. Dan nyanyian itu adalah nyanyian Israel. Umum sampai hari ini. Hevenu salum alaikum. Hevenu itu artinya kami membawa salum, damai sejahtera, alaikum. Ini salamnya Yesus. yang diucapkan ketika Yesus baru bangkit kepada para murid. Hevenu salum alaikum. Hevenu salum alaikum. Hevenu salum alaikum. Hevenu salum 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 alaikum. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Hevenu salum alaikum. Itu luar biasa loh. Itu nyanyian Israel dan itu adalah nyanyian gereja juga. Karena apa? Yesus itu orang Yahudi. 12 murid orang Yahudi. 70 murid Yesus sebagian besar orang Yahudi. Dan gereja itu mula-mula berakar pada kitab berbahasa Ibrani, yaitu kitab perjanjian lama. Yahudi juga. Nah saudara-saudara memang sulit ya. Karena di Indonesia kebanyakan orang Arabnya, orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab. Sementara orang Kristennya lupa akar. Lupa akar itu apa? Kita lupa bahwa kita punya bahasa serumpun dengan mereka. Nah karena itu yang dipersoalkan apa? Iya kan? Tapi kalau urusan cara sholat dan sebagainya bukan urusan kita. Itu enggak ada urusannya dengan kita. Tapi khusus yang ini saya justru terkaget-kaget bagaimana Panji Gumilang bisa mengenal dan seterbuka itu. Kemudian diinvestigasi oleh MUI yang justru mengharamkan ucapan selamat Natal. Padahal Panji Gumilang mempersilahkan kebaktian Natal di pesantrennya. Nah ini saya juga enggak ngerti. Ini bukan urusan kita. Ini urusan politik atau urusan luar kita. Tapi yang jelas yang menginvestigasi beliau itu lebih tertutup ketimbang yang diinvestigasi. Ya karena ini terbuka sekali. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di apa Jaitun pesantren Al-Jaitun itu. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini beliau mengalami pencerahan sekalipun sebelumnya mungkin di apa namanya steak makan sebagai pendukung NII kita enggak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani kemudian dialog tentang keilahian Kristus Allah Tritunggal siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya roh kudus yang berkarya atas semua kejadian termasuk berubahnya hati seseorang. Kemudian ada ya memang di Indonesia kalau Ibrani itu kan dikaitkan kalau bukan Yahudi Kristen. Tapi kalau Anda ke Timur Tengah saudara-saudara mungkin kita lupa ya di Israel negara Israel itu mayoritas Yahudi. tetapi lebih dari kira-kira 18 persen itu orang-orang Arab Islam. Sisanya itu baru Kristen. Ini di Israel jadi Kristen itu minoritas di negara Israel. Nah sekarang apakah orang-orang Islam yang ada di Israel itu punya Quran bahasa Ibrani? Ada. Ada sekarang ini kira-kira ada 4 atau 5 terjemahan Quran. Nah dalam Quran sendiri Al-Quran bahasa Ibrani Ha-Quran Ha-Mifwar itu ada terjemahan yang cukup tua tahun 46 yang dilakukan oleh kakeknya Presiden Israel yang kemarin yang sekarang sudah ganti yaitu Yuwel Riflin namanya. Dalam terjemahan Al-Quran itu kalau kata Bismillahirrahmanirrahim demi nama Allah maha pengasih maha penyayang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim Harrahman Weharakum Jadi kalau ada GP di Elohim belum tentu itu kata Elohim khusus Kristen karena di Timur Tengah kata Elohim dipakai baik orang Yahudi maupun orang Islam maupun orang Kristen ya nah kata Assalamualaikum atau Assalamualaikum dalam Quran diterjemahkan dengan Salum Alaykum Lalu apa keberatannya kalau Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenu Salum Alaikum Hevenu Salum Alaikum Hevenu Salum Alaikum Hevenu Salum 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 Alaikum itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain nah saudara-saudara itu tapi memang ya sudah lah memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi ya karena itu sekarang ini kalau saudara-saudara bicara tentang hubungan antaragama itu memang sensitif sensitif karena kadang-kadang ya orang beragama itu kan terkait dengan militansi berapi-api gitu loh tapi kurang strategi kadang-kadang kalau militansi tanpa strategi itu kekalahan siap menanti karena itu ya jangan jadi petinju yang sembarang memukul kata Paulus kehabisan tenaga kita lemas kemudian kalah kita bukan menang untuk diri kita tapi memenangkan masa depan bagi semua negeri yang toleran yang terbuka sekalipun berbeda bisa menghormati perbedaan itu yang diimpikan selamat menikmati selamat menikmati